Halo semuanya, di video kali ini, cara kita mengaktifkan pin sebagai kunci layar. Jadi buat teman-teman mau mengunci layar HP Samsung, teman-teman itu bisa menggunakan pin. Nah, kalau pin sama sandi itu hal yang berbeda ya. Kalau pin dia menggunakan angka saja, tetapi kalau sandi menggunakan huruf dan angka. Nah, seperti itu. Untuk teman-teman mengaktifkan pin ataupun mengunci layar menggunakan pin, silakan buka pengaturan di HP Samsung yang teman-teman gunakan. Kemudian teman-teman pergi ke kunci layar. Kemudian kita pilih tipe kunci layar yang ini. Kemudian kita cari pin. Kemudian di sini kita masukkan setidaknya 6 digit. Jadi contohnya saya akan masukkan seperti ini ya. 3, 6, 9, 2, 5, 8. Tekan lanjutkan. Ulangi lagi. Tekan OK. Nah, di sini ada pilihan seperti ini. Ini boleh di checklist. Kemudian ini silakan teman-teman sesuaikan saja. Kalau saya sembunyikan konten lebih bersih ya. Kemudian tekan selesai. Sekarang kita akan lihat apakah sudah terkunci ataupun belum. Nah, sekarang sudah berhasil terkunci. Jadi kita harus memasukkan pin yang kita buat. Nah, sekarang sudah berhasil. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Semoga tips singkat dari kami sebermanfaat. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, komen saja di bawah ini. See you in the next video. Dadah.